Dan di sebelah sana juga ada like a little garden Jadi buat orang yang makan, atau mau main petak kumpet Atau kalian mau ngilang dari masa lalu Bisa umpat di sana Bruh Hey guys, selamat datang kembali di Eru Cello Jadi hari ini kita mau kasih 5 tempat Yang mungkin beberapa orang gak tau Karena kita sendirian menemukan tempat ini Iya gak bang? Yoi Jadi langsung aja nomor 1 Terima kasih telah menonton! Yang kedua Kita bikin tersing Tidak ayo kita Cek langsung aja Sampai Nah yang kedua ini beda sama yang pertama Aku suka tempat ini kenapa? Karena satu gak banyak orang juga sih Gak kayak yang di semua ya Karena si Bia itu kan Hikari itu tuh Banyak perkantoran-perkantoran gitu Jadi agak banyak orang kalau misalkan dia mau Apa-apa ke atas gitu kan Kalau disini tuh gak banyak orang Seperti yang kalian lihat Disini juga bagus banget Kayak kalau misalkan lihat Tokyo Tower disana Oh iya Dan ada Tokyo Skytree juga disana Jadi kayak in the middle gitu loh Kalau misalkan summer itu Enak banget disini Kalau sekarang kan masih winter kan Jadi masih agak dingin Kalau summer itu disana Ada kayak air mancir gitu Jadi gak terasa gersang banget Dan disebelah sana juga ada Kayak little garden Jadi buat orang yang makan Atau mau main petang kumpet Atau kalian mau ngilang dari masa lalu Bisa kumpet disana Bruh Iya Gitu Gitu Sub indo by broth3rmax Another pot He who необходимо Atau kalian mau ngilang dari masa lalu Tapi aku kalau gak bisa Atau kalian tidak mau cukup Atau kalian harus lihat Luang dah free rooftop yang ketiga ada di Ginza Tokyo Plaza rooftop ketiga ini deket banget sama stasiun Ginza jadi cuma 2 menit doang jalan dan apa sih yang spesialaris rooftop ini soalnya itu kalian bisa lihat Ginza crossing kayak Sibuya crossing gitu tapi bedanya itu lebih kelihatan banget view kotanya jadi bagus segitulah terus nggak jauh dari rooftop yang kedua karena rooftop yang kedua bisa kalian lihat dari sana deket banget so ya enjoy enjoy dan ini adalah rooftop keempat yaitu ada di Tokyo Plaza lantai 6 itu sebenarnya Starbucks gak juga ya Bang ini bukan Starbucks ya tapi bersebelahan dengan Starbucks jadi buat kalian yang mau hidup-hidup cantik atau mimpi-mimpinya yang dengeran kayak sekali ya bisa merumpis sambil menikmati Starbucks yang ada di sana dengan view yang sangat luar biasa yoi jadi kebetulan ada kolaborasi dengan mini mouse oke for spring dari bulan Februari 28 sampai bulan 4 tanggal 12 nah yang terakhir itu Bungkyoku Civic Hall adanya di Korakuen Station jadi itu gak begitu jauh juga dari tempat yang sebelumnya bisa kalian buka di Google Maps ini ya ntar aku cantumin juga alamat segala macam di deskripsi bawah jadi kenapa aku kasih tempat terbaik karena view nya itu bener-bener bagus banget kayak kamu bisa lihat semua seluruh city seluruh kota yang ada di Tokyo ini dan disini tuh juga gak bayar juga gratis dan terbuka both public juga dan ini tuh worth it banget gitu loh dibandingkan kalian harus ke Tokyo Tower atau ke Tokyo Skytree yang harus bayar mahal kayak 200 berarti full-lari ooh habis itu seuruhnya be Syria buah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati